Halo kebola whats up guys, balik lagi sama gue Darman disini di Kidzareproject Oke guys, hari ini gue bakal ngasih tau ke kalian ya guys ya Hero DPS, ini bukan DPS ya sebenernya, dia hero stunner Tapi untuk di early game, ini bisa jadi hero DPS ya guys ya Yang terbaik dan gampang kalian dapetin dan gampang juga di buildnya guys Ini hero menurut gue bener-bener kuat banget Dan sangat bermanfaat banget buat kalian untuk clear stack, pvp Ataupun juga di corridor of times dan juga di tower guys Ini bener-bener bagus banget untuk early game Mungkin sampai middle game juga dia masih kepake ya Dia adalah midnight guys Ini midnight, ini bener-bener bagus banget ya temen-temen disini Ini bener-bener kuat banget Pokoknya ini dia bener-bener kuat banget Jadi kalau kalian build ya temen-temen ya Seenggaknya kalian bisa sampai bintang 6 Atau bintang 4 pun ini dia bener-bener sebagus Itu bagus banget lah pokoknya ya temen-temen ya Bagusnya itu gimana bang? Kalau di kostum dia biasa aja ya temen-temen ya Ini dia cuma nambah hit rate aja Ini biasa aja untuk kostum Tapi dia bagusnya itu adalah di stunnya temen-temen ya Di B4 aja dia udah bagus Chen stunnya itu 16% ya temen-temen ya Dan di B6nya itu dia 20% ini juga bagus banget Jadi walaupun kalian masih punya B4 Ini tuh udah berguna ya temen-temen ya Ini udah mirip kayak Nezu B0 tapi cuma untuk stunnya doang Ini bagus banget dan gampang juga untuk dibuild Kalian tinggal build loyalty apapun semaksimal mungkin Gearsnya juga semaksimal mungkin Dan perbedaannya itu cuma di kristalnya temen-temen ya Ini harus dicatat ya Jadi kristal untuk midnight itu apa bang? Kristalnya itu adalah yang cincin ini guys Ini fungsinya untuk apa temen-temen? Ini fungsinya itu adalah yang pertama dia nambah death bonus Dan untuk efek 3 peachesnya itu adalah ketika dia nge-trigger efek control atau stun ya Itu adalah 80% chance untuk recovery 1 energi Nah ini tuh bener-bener kayak dia bisa unlimited stun gitu loh temen-temen Dia bener-bener bisa unlimited stun Ini bener-bener kuat banget Gue di konten gue sebelumnya dari 1-1-15 gitu Ataupun sampai 15-15 Gue belum pake dia Sebenernya itu ini dia bisa dipake dari kalian stay yang mentok ya temen-temen Kayak di 4-15 di early game kalian mentok Kalian bisa pake midnight untuk membantu kalian nyelesain stack-stack yang sulit temen-temen Itu baik di corridor of times Terus juga di hero tower Ataupun juga di biasa ya temen-temen ya Stack biasa Ataupun di arena Ini tuh bener-bener kepake banget Jadi early game temen-temen Di early game kepake banget Jadi kalian wajib banget build midnight di early game Ini gue kasih tau aja itu ya Yang build gampangnya Pokoknya intinya itu midnight build semaksimal mungkin Dan core itemnya itu cuma crystal doang ya di early game Pokoknya kalian wajib banget pake crystal cincin Dan itu udah sebagus gitu temen-temen Ini gue bakal contohin aja Tapi midnight itu kayak mini nya Nezu ya menurut gue temen-temennya Jadi kalau kalian udah punya Nezu itu levelnya itu di atasnya midnight Cuman midnight itu masih di bawahnya Tapi enaknya midnight itu dia buildnya gampang banget Padahal dulu ya salah pencet Enaknya midnight itu adalah dia buildnya mudah banget temen-temen Bener-bener mudah banget di buildnya Terus juga dapetnya gampang B6 nya juga gampang Tapi kalian jangan terlena ya temen-temen ya Ketika kalian build midnight karena memang sekuat itu Kalian jangan sampai terlena upgrade dia Ke tier R ataupun ke SR ya temen-temennya Itu jangan sampai kayak gitu Jadi midnight itu udah B aja to Udah gak usah dinaikin Jadi legendary ability core kalian bener-bener kesimpan buat E0 ataupun DPS kuat kalian nantinya Nah ini seperti ini Nezu kalian bisa lihat Energi gue 10 ya temen-temen Ini kalau kalian bisa lihat midnight musuh Dia gak pake energi plus 1 Jadi di round pertama dia gak bisa ultimate Dia pake midnight ya Nah nanti kita bakal coba cek Disini midnight musuh itu bisa tambah energinya berapa ya temen-temen Oke kita coba cek Abis kena 6 Nice banget Ura-ura-ura Oke nice one Wih deh sakit banget ya bleeding gue ya Oke kayaknya dia udah mulai transisi pindah ke Inasa ya temen-temennya Ini udah wajib banget pokoknya ini karakter yang wajib banget kalian build dari pertama kali main ya temen-temen ya Itu adalah midnight Kita coba cek Disertun sama dia Energi dia harusnya set 1 ya Satu temen-temen Kayaknya dia buildnya tuh gak bener ya Ini dia buildnya gak bener temen-temen Dia buildnya gak temen jadi jadi dia gak bisa unlimited stone ya temen-temennya Dia buildnya gak bener kita coba cek untuk buildnya vivi Nah buildnya gak bener kan temen-temen dia salah pake kristal Sebenernya core untuk midnight itu adalah kristal yang tadi gue bilang ya temen-temen Kristal cincin ini tuh udah core nya banget dia bikin midnight kalian jadi unlimited stone Pokoknya karakter cece yang punya-punya stone itu udah transistornya ini Apalagi dia tipenya stunner dan AOE Ya 6 hero kena ini udah paling core banget Jadi kalian bisa unlimited stone ya temen-temen ya Contohnya apa aja bang hero yang bisa unlimited stone Yang bisa unlimited stone untuk sekarang itu cuma 3 ya temen-temen ya Menurut gue Yang pertama adalah Ibarra temen-temen Soalnya sifat dia bersifat AOE ya Yang kedua adalah Nezu Yang ketiga adalah midnight Udah cuman 3 hero itu Untuk yang lainnya kayak Midoriya ini Midoriya ini cuman 3 orang ya temen-temen ya Jadi dia gak bisa unlimited stone Jadi kalian wajib banget build midnight Disini midnight gue udah gue reset Jadi gue gak terlalu bisa contohin Sebenernya kalau kalian mau lihat Ini perlu sedikit waktu untuk Memgugel tulangnya kembali Gue reset menyeru ya temen-temen Cuman kita coba cek aja Disini ya temen-temen ya Di gym Sorry Di ini Buka Sekurang 2 temen-temen Gak bisa ya Ya pokoknya sekian aja Kayak gitu Ini kita hapus aja Soalnya memang Ainzawa sejelek gitu temen-temen Gak berguna sama sekali ya Oke mungkin sekian aja untuk konten kali ini Pembahasan kita tentang midnight Jangan lupa di like dan di subscribe temen-temen